Hai panas ya bro ngapain lu biasa chattingan banget nih juga bagus buat lightingnya Iya panas banget nih ini sangat dalem banget guys ini merupakan Bandungan waduk cati gede dimana dulunya ini adalah sebuah bangunan teruntuhan ya dunia nih sekolah dasar ya udah lem banget ini nggak tahu oke guys Bagaimana video yang tadi gua praktekin di footage gua itu kayak di emak betty ya Nah caranya teknik seperti itu kalau namun dengan engkel-engkel banyak ada beberapa engkel yang memang Mak betty gunakan misalkan dia menggunakan stunmen dan ketika objeknya itu saling berhadapan nah saling masyarakat itu diganti dengan stermen tapi kalau misalkan out tapi kalau misalkan dengan objeknya saling berdampingan itu sangat mudah banget untuk dilakukan editing melalui Adobe Premiere Pro Bagaimana cara editingnya simak di Adobe Premiere Pro nah langkah yang pertama adalah kalian harus mengambil gambar dengan menggunakan tripod ya jadi gambarnya itu nggak boleh berubah dan nggak boleh berubah sama sekali nah setelah kalian ngambil gambar kalian ngambil scene kedua dengan boleh kalian memakai baju yang berbeda setelah kalian ambil gambar kalian masuk ke Adobe Premiere Pro nah seperti biasa kita masuk dan buka sekuen baru ya sesuai dengan frame rate kalian seperti biasa oke sesudah udah masuk kalian masukin footage kalian nah kalau ini gue udah ada ya kan udah ada nah kalau udah masuk nih sebelah mana gua tadi ngobrolnya nah ini mungkin sebelah sini ya nah ini obrolan pertama gua bikin footage pertama sebelah sini lalu kemudian kali tarik ke nah sebelah sini mungkin mungkin nah kemudian gua tarik ke timeline nah kemudian bagian kedua ya gua akan cari dimana orang kedua itu tadi ngobrol nah ini orang keduanya setelah itu kan gue ganti baju nih ya kan ganti baju anggaplah ini ya kayak emak betty ya kayak arif muhammad mak betty sama betty nya gitu kan nah ini orang kedua nah mungkin dari sini ya gua ngobrol tadi ada suaranya ngobrol nah ini mungkin sampai sini nah sampai sini aja ya kemudian gua tarik ke timeline gua sama kayak tadi nah dan timelinenya putih putih yang tadi kita tumpuk di dua putih seperti ini nah udah dua tumpuk gini kalian pergi ke efek pilih yang namanya crop ya kan lalu kemudian kalian pergi ke efek kontrol dan kita kruping di bagian kirinya kirinya kiri nah ini kiri Nuh kan jadi ada aha kita kruping aja bukan kruping kufing kruping nah tapi yang harus kalian perhatikan adalah kalian harus sesuai obrolan kalian jadi kalau misalkan bikin bikin kayak gini nggak pahes nih wuih paham cuy bro ngapain lu biasa chattingan wuhh panas banget nih udah bagus buat lightingnya iya panas banget deh Oke guys gitu aja tutorial juga jangan lupa subscribe like and share thank you sub indo by broth3rmax